Banyak tidak? Banyak, karena itu jumlahnya 5 kan? Jama'at. Tapi kalau ibu ingin menambah dari yang fardu itu dengan tambahan sunnah, sebelum subuh ada 2 raka'at. Sebelum buhur ada 4 raka'at. Nggak sampai 4, bisa 2. Setelah buhur, 2 raka'at. Setelah maghrib, 2 raka'at. Setelah isya, 2 raka'at. Malam, tahajud. Nah kalau itu ditambahkan pada yang fardu, bukan sekedar yang fardu saja, maka robah kalimatnya dari ciri yang pertama begini, kepada bagian yang kedua begini. Nah, ini bentuk yang kedua. Nah, orang taqwa di Quran itu disifatinya dengan yang ini, yang kedua. Jadi ketika ibu ingin meningkatkan diri menjadi pribadi lebih taqwa, naik levelnya, yang Allah tantang challenge dari kita adalah, naikkan dari yang fardu. Kalau sholat 5 waktu itu, wajib. Jadi yang tidak ingin naik level pun, tetap 5 waktu juga. Ibu pengen levelnya naik, tapi jumlahnya tetap sama. Apa bedanya dengan yang standar? Jelas? Nah, ketika disebutkan naikkan taqwanya, tingkatkan taqwanya, salah satu caranya sholat. Begitu ini optimal, naik, naik, naik. Apa kaitan taqwa dengan kehidupan kita? Tadi saya contohkan Sayyida Aisyah begitu tinggi ilmunya. Hubungan taqwa dengan ilmu ditemukan di Quran surah kedua Al-Baqarah, di ayat 282. Satu-satunya ayat paling panjang dalam Al-Quran. Lihat langsung ke bagian bawah, paling pojok sebelah kiri. Lihat ujung ayatnya. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 282, sebelah kiri. Lihat ujung paling bawah. Wattakullah, tingkatkanlah taqwamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Semakin meningkat taqwamu, Allah tanamkan, ajarkan, dan tambahkan pengetahuan pada dirimu. Jadi, akselerasi, percepatan pengetahuan itu, bukan hanya ditempuh dengan ikhtiaran kita untuk menghafal dan belajar. Kalau pengen cepat dapat aksesnya, dekati pemiliknya. Yang punya ilmu siapa? Allah. Yang punya harta siapa? Alhamdulillah, Allah titipkan pengelolaan sebagai amanah tempat ini kepada Bu Anita. Punya akses dengan Bu Anita, cepat nih bisa pesen tempat ini. Bahkan kita bisa pesen, kalau bisa besok-besok di depan ada domnya ya. Supaya yang di luar itu misalnya bisa lebih nyaman. Sepakat? Insya Allah jadi pahala misalnya ya. Nah itu bisa lebih cepat diwujudkan. Ketimbang saya bilang sama Teh Nanet. Atau Bu Novi misalnya. Kenapa? Karena aksesnya cepat. Sekarang Anda bayangkan, yang punya ilmu siapa? Kalau kita mendekati Allah, maka Allah sendiri yang menyampaikan, aku berikan percepatan tambahan pengetahuan. Di luar batas standar manusia. Itulah sebabnya orang dulu itu tahu betul, kalau ingin cepat pintar yang diajarkan, sholat dulu Bu. Pernah dengar Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud itu belajar bahasa Persia, dan Ibnu Abbas itu belajarnya cuma tiga hari. Langsung menguasai bahasa asing. Tiga hari. Pernah dengar Ibnu Sina? Afi Sena? Ya kan? Bapak kedokteran? Afi Sena itu, ibu bapaknya paham betul tentang fikih ini. Ini ada nasabnya. Maka dari kecil, yang diajarkan cuma dua, Quran dan sholat, Quran dan sholat. Afi Sena, cek di sejarahnya, kalau lupa sesuatu, itu bukan buka buku. Datang ke masjid, sholat dua rokaat, dan ingat apa yang tadi terlupa. Semua. Makanya kalau ibu cek, kenapa Nabi mengajarkan pada orang tua dengan ketat, dari kecil anak itu ajarkan sholat? Pernah dengar hadis ini? Usia tujuh tahun, ajarkan anakmu apa? Kalau sepuluh tahun masih bandel, maka lakukan apa? Pukul. Bukan. Itu terjemahannya kurang tepat, bukan dipukul. Bukan dipukul. Terjemahannya adalah, berikan pelajaran yang membuat dia mengerti. Doroba itu bukan hanya memukul, asalnya memberi pelajaran, memberi contoh. Doroba Allahumatala, Allah ngasih contoh. Di Arab itu ngasih contoh, kebiasaannya mukul dengan halus. Di kita tidak harus mukul, uang jajan tahan. Itu bisa begitu. Nah kenapa dari kecil itu sholat yang ditekankan? Dua tujuannya. Supaya anak jadi baik, yang kedua dekat dengan Allah, kepintarannya meningkat. Tapi orang tua sekarang saya perhatikan, luar biasa advance. Anak tekannya sudah manasik gitu. Nabi tekankan sholat, ini sudah manasik. Level kelima itu. Ini kan level dua. Jelas ya? Sekarang melihat cara sholatnya Sayyidah Aisyah. Saat duha. Duha itu sholat fardu atau sholat sunnah? Perhatikan. Kesaksian dari keponakan beliau. Aku ke rumah bibiku, dan menyaksikan bibiku sedang sholat duha. Dalam satu riwayat, membaca surat tur, surat ke-52. Ketika sampai pada bacaan tasbih, beliau bertasbih, dan menangis dalam tasbihnya. Perhatikan baik-baik ya. Semua biografi, cerita tentang orang-orang hebat di masa lalu, selalu memberikan kita informasi, tidak pernah mereka membaca apapun, kecuali paham apa yang dibaca itu. Minimal tahu artinya, Bu. Ini ya, saya tuliskan. Saking paham dan mengerti tentang ayatnya, saya lihat bibi saya itu bukan sekedar baca, baca diulang, baca diulang, sampai menangis. Sesegukan kalau bahasa kita itu, saking merasakan dalamnya ayat itu untukmu. Karena lama, ini baru satu ayat, karena lama baca itu, saya putuskan saya ke pasar dulu, untuk beli sesuatu. Begitu saya kembali, saya lihat bibi saya masih baca ayat itu, dan masih nangis seperti tadi. Ibu kesini, lihat teman ibu sedang sholat, baca al-ikhlas, saking ikhlasnya nangis. Baru nyebut, Allahus somad, ingat semua masalah. Nanti ada sanatnya, Bu. Al-ikhlas itu ada sanatnya, nanti saya cerita di akhirnya, tolong diingatkan. Misalnya, begitu Allahus somad, diulang-ulang, sudah lima menit, belum-belum selesai. Ibu putuskan, saya ke kosambi dulu aja deh. Nanti kesini lagi. Begitu kesini lagi, masih di ayat yang sama, masih nangis, dan itu yang dikerjakan, sholat sunnah. Itulah sayudah insya. Jadi kalau sekarang kita berpikir, ingin menaikkan level, dan meneladani ini, cara pertamanya adalah, satu, jangan biarkan semua ibadah kita itu, hampa makna. Jangan biarkan tidak mengerti, apa yang kita kerjakan, dan kita lakukan dalam ibadah kita. Karena di Islam itu unik, semua ibadah itu ada artinya, Bu. ada petunjuknya. Ini sindiran yang halus dari Allah ya, bukan dari saya. Di Quran surah ke-29 ayat 45. Bahasa tafsirnya gini, ini gak ditemukan di terjemahan. Bahasa tafsirnya, maaf, akan ditemukan orang sholat, yang tidak paham, tidak mengerti, apa yang dibaca, dan dilakukan dalam sholatnya. Saya bacakan ayatnya. Utslu ma'uhiya ilaika minal kitab. Utslu, kalau ibu buka mushab, disitu terjemahannya bacalah. Coba lihat, Utslu, terjemahannya apa? Bacalah. Ada yang bawa mushab? Terjemahannya apa disitu? Bacalah, kan? Utslu, tahan. Utslu, bacalah, kan? Baik. Sekarang saya tanya, wahyu pertama turun apa? Ikrah, apa artinya ikrah? Kalau sama-sama terjemahannya, kenapa kalimatnya beda? Satu, Utslu, kedua, ikrah. Bu, kalau ikrah, ikrah. Ikrah. Dari kata, kiro ah, kiro atun. Artinya, baca tanpa menuntut paham. Yang penting baca. Jelas? Kalau Utslu, dari kata tilawah. Tilawah. Punya tiga arti. Satu, baca. Dua, pahami yang dibaca itu. Tiga, amalkan sesuai pemahaman dari bacaan tadi. Baca, pahami, amalkan, kerjakan. Itu tilawah. Baik. Kenapa wahyu yang pertama bacaannya ikrah, bukan Utslu? Karena Nabi itu gak pernah belajar baca, apalagi paham. Gak pernah sekolah, gak pernah baca. Umi sifatnya. Umi. Seperti dilahirkan oleh ibu. Umi itu maksudnya, seperti yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ada gak anak yang baru lahir langsung bisa baca? Ya. Begitu lahir, ini budi, ini ibu budi. Gak ada. Orang lahir itu gak bisa baca. Gak paham pengetahuan. Nabi itu sifatnya ummi. Maksudnya, kayak ummi wila dati ummihi. Seperti hari dilahirkan ibunya, gak bisa baca, gak pernah sekolah, gak punya guru. Jadi bagaimana bisa paham? Baca saja gak bisa. Maka turunlah kalimatnya, ikra bukan utslu. Ikra, Muhammad baca. Jawabannya apa? Ma'ana be'kari, saya gak bisa baca. Kalau ayatnya turun utslu, salah ayatnya. Karena memerintahkan paham. Baca saja gak bisa, apalagi paham. Jelas? Tapi setelah ayat turun, ayat turun, diajarkan sholat, dibimbing malaikat Jibril. Turun perintahnya. Muhammad, jangan sekedar dengar bacaan Jibril. Belajar pahami dari Jibril. Amalkan dari pemahaman itu. Baca Quran dengan artinya sampai paham, itu tilawah namanya. Makanya saat ada orang baca Quran, tapi tidak ada penerjemah, disebutnya kori kan? Kori, karena dia cuma kiroah. Tapi ketika di sampingnya ada yang menerjemahkan bacaan itu, siapa namanya? Sari tilawah. Karena yang pertama menerjemahkan tilawah itu, Ibu Sari. Karena itu disebut Sari, Tilawah. Kalau yang menerjemahkan Adi, maka Adi, Tilawah. Jadi sebetulnya namanya tilawah saja, tidak ada sarinya. Sari itu bahasa kita, karena yang pertama terjemah, Ibu, Sari. Sekarang lihat, balik ke Sayyidah Aisyah tadi. Sayyidah Aisyah. Paham tidak beliau apa yang dibaca? Mengerti tidak? Kenapa? Karena paham ayatnya. Perhatikan. Muhammad sebelum tunaikan sholat, baca dulu. Pahami dulu ketentuan dalam sholat. Pahami dulu yang mau engkau baca dalam sholat. Setelah paham, baru kerjakan sholat. Itu yang menjadikan sholat kita itu, jarang khusyuk. Eh, kita, maaf. Itu yang menjadikan orang-orang yang sholat itu, jarang khusyuk. Karena gak ngerti yang dibaca. Coba jujur ya, saya tanya nih. Ibu ribuan kali ruku dan sujud. Paham gak yang dibaca dalam ruku? Ngerti gak yang dibaca dalam sujud? Nah, itu yang menjadikan ketika sholat, setan itu begitu leluasa menggoda. Ini dari Nabi ya, kisih-kisihnya nih. Ada di Abu Daud. Ada setan khusus, catat nih. Setan khusus yang tugasnya menggoda orang sholat. Tadi kan kita sepakat kurikulum fikih kuburan ya. Tambahan satu lagi nanti kita belajar, insya Allah fikih setan. Nah, belum pernah ada kan? Malaikat ada sepuluh, setan jenisnya ada sembilan yang pokok. Perhatikan, kalau tidak tahu setannya, kita tidak tahu di mana jebakannya. Karena selama ini ternyata yang menjebak bukan hanya Batman, tapi setan. Nah, ada setan khusus menggoda orang sholat. Tahu namanya siapa? Namanya khanzab. Tugasnya dimulai kapan? Saat kita mulai bertakbir. Jadi gini kondisinya nih. Sebelum takbir, Nabi yang mengatakan nih, riwayatnya sebelum takbir itu kita bisa fokus. Siap-siap. Tapi begitu tangan diangkat dan lisan mengucapkan, Allahu Akbar, fayaqulu syaitanu, maka Nabi mengatakan, setan mulai bertugas. Udhkur katha, udhkur katha. Dia akan menampilkan kepada kita semua apa yang bisa diingat. Sehingga orang sholat itu enggak fokus sholatnya, bahkan dia bisa mengingat apa yang tidak ingin dia ingat, dan ada orang sholat bahkan yang lupa berapa rokaat sedang menunaikan sholatnya. Pernah terjadi? Allahu Akbar. Eh, tadi terlupa ya, status belum diupdate ya, yang di Instagram. Ya Allah tadi nyimpan sendal di mana? Eh, jeluran belum diangkat. Tidak, semua. Baru takbir. Apa yang mencegah kita supaya bisa mengatasi godaan tadi? Salah satunya, perhatikan, lisan berkata, fikiran menerjemahkan, hati meresapi. Saya ulangi, lisan berkata, ikrarum bilisan, fikiran menerjemahkan, terjemahat ulang, hati meresapi. Idealnya begini, Bu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tangan diangkat, buang urusan dunia ke belakang. Dunia jangan dibawa-bawa. Lisan mengucapkan, kenapa dunia jangan dibawa, apapun statusnya. Punya kedudukan, punya harta, punya ilmu, sudah. Sekarang saat sholat kamu hamba. Yang mungkin wafat dalam sholatmu itu. Buang semua dunia ke belakang. Katakan, hanya Allah yang paling agung. Perhatikan baik-baik. Kalimat ini, begitu diucapkan, Allahu Akbar, terjemahkan di fikiran kita, supaya sitan tidak sibuk mengganggu fikiran kita. Ya Allah, engkau yang maha agung. Lalu, resapi dengan hati, katakan dalam hati, Ya Allah, aku taubat selama ini, bahkan sebelum sholat, mungkin merasa yang paling hebat. Merasa yang paling agung. Merasa yang paling besar. Yang paling hebat dibandingkan dengan suami. Yang paling agung dibandingkan dengan teman. Yang paling perkasa dibandingkan dengan tetangga. Aku taubat, Ya Allah. Itulah sebabnya ketika mengatakan, Allahu Akbar. Selanjutnya, Allahumma ba'in baini, wa baina khatayaya, kama ba'adta baina al-mashriki wal. Perhatikan, Ya Allah, aku mengakui dalam sholat pun ini, aku masih banyak dosanya. Masih banyak salahnya. Itu baru takbir. Lalu digambarkanlah kemudian, apa yang kita bawa itu, dan berharap rahmat Allah. Karena panggilan sebelum sholat itu, panggilannya begini, Wa annahum ilaihi raji'un. Hei orang yang sholat, Al-Baqarah ayat 46, Al-Baqarah ayat 46, Hei orang yang sholat, kalau pengen khusyuh, rasakan, mungkin ini panggilan terakhir dalam sholatmu. Mungkin dalam sujudmu engkau wafat. Itu kata Allah. Makanya imam di Kalimantan, yang imamin subuh kemarin, sungguh beruntung. Begitu sujud meninggal. Kan sebelum sholat dipanggil dulu kan? Ibu Siti. Ada Siti di sini? Ada. Ibu Nia ada? Sudah, ini pasti enggak ada. Ini pasti enggak ada. Ibu Sisuka, pasti enggak ada. Oke. Ibu Sisuka dipanggil Allah, artinya apa? Hah? Meninggal. Kita lima kali setiap hari dipanggil oleh Allah. Lima kali. Pasti meninggal tidak? Tahu waktunya kapan? Mungkin hari ini? Kalau sudah tahu mungkin meninggal hari ini, kenapa masih sibuk dengan dunia? Kenapa kita tidak kelola dunia itu untuk mendapatkan rida Allah? Maka dibalik, sholatnya Bunda Aisyah, Sayyidah Aisyah r.a. tidak pernah mengucap sesuatu, ketuali paham apa yang diucapkannya. Dan itu yang mengajarkan siapa? Bapaknya. Abu Bakar itu, diminta oleh Nabi jadi imam, selalu menolak jawabannya. Jangan saya Nabi, jangan saya. Kenapa? Karena beliau itu kalau sudah takbir, itu langsung nangis. Nyambungnya itu lama. Bayangkan, sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, kecil gaul dengan Nabi, dewasa jadi sahabat Nabi, mengeluarkan semua hartanya untuk Nabi, berjuang dengan Nabi, wafatnya dikubur di samping Nabi, anaknya jadi menantunya, anaknya nikah dengan Nabi, Nabi menantunya, di surga bersama Nabi, itu masih punya pribadi saat takbir, baru baca takbir, langsung gemetar tangannya nangis, karena merasa masih ada dosa dalam dirinya. Ya Allah, saya masih banyak dosa. Ya Allah, makin banyak orang mengagumkan saya, padahal saya baru mengatakan, engkau yang paling agung. sementara orang menganggap saya hebat, mengagumkan saya, menganggap saya punya kuasa, menganggap saya punya harta, saya tobat, Ya Allah, saya masih banyak salahnya. Itu Abu Bakar. Dan diwariskan sifat itu pada putrinya. Diwariskan pada siapa? Putrinya. Maka cara yang pertama, tingkatkan takwa, belajar ini, coba mulai sekarang perbaiki sholatnya. Gak usah dipaksakan semua dulu, satu-satu. Satu-satu. Sekarang saya pengen belajar tentang takbir. Apa maksudnya? Apa artinya? Apa hikmahnya? Praktikan dalam hidup. Tentang sholat, kami punya video khusus, dari awal sampai akhir. Ibu tinggal cek di Adi Hidayat Official itu, cari di playlist tentang sholat, itu insya Allah kami jelaskan, dari mulai takbir, sampai salam. Sampai kenapa namanya subuh? Apa artinya? Kenapa duhur? Kenapa asar? Asar itu bukan sore. Duhur itu bukan siang. Siang itu nahar. Tapi kenapa sholatnya bukan sholat nahar, tapi sholat duhur? Itu ada artinya. Nah, latihan itu sampai konsisten. Sampai apa? Konsisten, istiqomah. Nanti untuk konsisten itu, setidaknya ada sembilan tahapan ya. Consist one, Consist two, Consist three, Consist five, four, five, sampai ten. Sudah terakhir? Sudah satu dulu aja itu. Jadi kalau kita belajar, apa amalan utama beliau? Satu, sholatnya. Syedah Aisyah ini kaya atau miskin? Kaya atau sederhana? Wah, masa? Tahu dari mana? Hartanya banyak atau tidak itu dulu tuh. Hartanya banyak atau tidak? Tahu dari mana? Nih gini, gini, gini. Satu, beliau punya aset, satu rumah di Madinah. Dijual. Lakulah rumah itu, kalau dikonversi sekarang, harganya kurang lebih 40 miliar. Dengan kurs sekarang. Alhamdulillah. Karena dinar emas kan gak berubah, tapi naik terus. Di kambing di masa Nabi segitu, sampai sekarang pun segitu. Tapi kan nilainya naik terus, mas. Dulu kan 300 ribu, sekarang sudah satu juta lebih kan? Satu gramnya. Kurang lebih 40 miliar. Begitu dijual, terjual, maaf. Begitu terjual, laku. Itu 40 miliar itu langsung disodakohkan kepada penduduk Madinah. Tanpa tersisa. Maaf ya, saya bukan katakan ini untuk diikuti, bukan. Saya katakan untuk dipelajari. Jangan ibu pulang dari sini jual rumah, bukan. Awas, jangan salah belajarnya, jangan salah. Lihat, satu itu dulu. Dua, beliau dapat sodakah dari sahabat-sahabat lain. Karena nabi dan keluarga gak bisa dapat zakat, beliau ngajar, dan seterusnya dengan ikhlas, dapat sodakah. 100 ribu dinar. Kurang lebih hampir sama, 40 miliaran lah kalau sekarang. Itu begitu dapat sodakah, dibagi dengan istri-istri nabi yang lain. Bagian beliau, 70 ribunya, 70 ribu bagiannya itu, itu langsung disodakohkan seluruhnya, tanpa kecuali. Lalu apa kehidupan kesehariannya? Ini yang tadi saya katakan, konsisten menjaga petuah nabi, sampai nabi wafat. Ternyata selama hidup dengan nabi, walaupun ada harta, hartanya dipakai ibadah, dikelola dengan baik, jadi polanya begini, saya cukupnya berapa? Ini maksud saya. Yang Allah titipkan buat saya dan keluarga berapa? Makan lebihnya, itulah ibadah saya yang Allah titipkan lewat harta itu. Jadi bukan untuk di-update status punya rumah baru. Boleh di-update yang baik-baiknya, untuk inspirasi. Wa'amma bini'mati rabbika fahad, Nih, bu. Nanti kita balikan ke Sayyidah Aisyah. Kebutuhan satu bulan misalnya 10 juta. Dapatnya 20 juta. Untuk tabungan anak dan sebagainya, 5 juta. Lalu disiapkan, anak mau jadi apa? Oh pengen jadi dokter, pengen jadi ilmuwan. Ditabung terus, sampai tercukupi, semuanya siap, selesai, tuntas semua, sudah selesai. Maka ketika dapat lagi, oh ini 10 juta, ini 5 juta, yang lebihnya 5 juta, bukan sisa. Yang lebihnya 5 juta, hakikatnya adalah titipan Allah, ibadah saya lewat harta itu. Yang mudah bagi Allah menitipkan pada hamba yang lain. Cuma dititipkan pada kita, karena ibadah kita dipandang bisa menggunakan harta, salah satunya. Kan ibadah itu 4 tipenya. Pakai kedudukan, semakin tinggi kedudukan, tanda tangannya itu bisa membuat orang lebih soleh. Suami ibu, pejabat di kantor, tanda tangan. Waktunya sholat, karyawan yang muslim diharapkan sholat. Begitu sholat dengan tanda tangan itu, semua orang yang sholat dapat pahala, pahala yang sama, ditransfer kepada yang tanda tangan, tanpa dikurangi sedikit pun. Mahal. Ada orang dengan ilmunya, ngajar. Setelah diajarkan, ibu amalkan, nerangkan tahajud. Malamnya ibu tahajud. Ketika ibu tahajud, orang yang berilmu ini, dapat transferan pahala tahajud, tanpa dikurangi sedikit pun. Baik. Orang itu punya kedudukan, orang ini punya ilmu. Saya ilmu cukup sedikit, kedudukan tidak terlampau banyak, tapi Allah limpahkan harta. Susul ibadah lewat sini. Kebutuhan keluarga berapa? Anak-anak rencananya apa? Lebihnya, ibadah selalu lewat sini. Ada yang gak pakai harta, ada yang tidak pakai tenaga. Maaf, kedudukan. Ada yang ilmunya belum banyak, tapi dia punya tenaga. Yang pakai ilmu, Ali. Yang pakai kedudukan, Abu Bakar. Yang pakai harta, Ufman. Tapi Bilal, kedudukan gak tinggi, harta gak banyak, ilmu gak luas. Maka beliau andalkan suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi komen. Kalau Nabi sudah komen rumusnya, kita tidak perlu ikut komen lagi. Cukup like and subscribe. Sudah? Maka ketika Nabi komen, Maka ketika Nabi komen, Bilal langsung like. Sahabat langsung subscribe yang lain. Apa komen Nabi? Aku mendengar suara terumpah kakinya Bilal di taman surga. Di surga. Jadi begitu adhan, keluar kalimat Nabi. Bilal nyimpulkan. Kata Bilal, saya udah adhan aja dapat surga. Ngapain saya kaya-kaya Ufman? Saya gak perlu kerja banyak. Saya mengambi ke masjid saja. Itulah keluar Fikih Marbot. Jadi kalau teman-teman yang aktif di masjid ini tahu tentang hadisnya, akan semangat di masjid. Akan semangat. Nah ini poinnya. Jadi kalau kita kembali ke sini, pada dasar yang tadi telah kita terangkan, saya dah Aisyah, beliau membagi kebutuhannya. Saya ditinggal oleh Nabi selesai. Nabi meninggal. Dan beliau sepeninggal Nabi masih hidup selama 50 tahun. Beliau meninggal di usia 67 tahun. Masih hidup sepeninggal Nabi kurang lebih 50 tahun. Jadi Nabi meninggal itu usianya 17 atau 18 tahun. Selama 50 tahun, beliau kan tidak boleh menikah lagi. Karena semua istri Nabi itu ibundanya orang-orang beriman. Tidak boleh dinikahi. Artinya hidup sendirian. Anak biologis tidak ada. Yang ada anak adopsi. Maka apa kebutuhan beliau? Apa kebutuhan anak adopsinya? Cukup saja dengan apa yang telah diajarkan Nabi. Beliau itu kalau sehari cukup minum air putih, kemudian kurma. Air putih, kurma, air putih, kurma. Dan tidak pernah makan gandum 3 hari selama berurutan. Gandum itu di atas kurma. Jadi kalau makan gandum artinya mewah. Maaf. Berurutan itu begini. Hari pertama, kedua, ketiga, gandum terus. Kalau kita misalnya hari pertama ayam, kedua barbeku, sapi, ketiga misalnya kambing. Boleh, tidak dilarang. Tidak dilarang. Tapi Sayyidah Aisyah menyimpulkan, kebutuhan saya cuma ini saja. Saya butuhnya ini. Maka setiap hari, pernah makan gandum, kemudian tahan sampai 2 hari. Jadi yang dilakukan dengan segala harta yang Allah titipkan, beliau mencukupkan kebutuhannya apa, selebihnya dipandang sebagai sadakoh. Itu amal ibadahnya Sayyidah Aisyah. Jelas? Sekarang, lihat diri kita, Allah titipkan apa. Ikuti. Kalau dititipkan ilmu, bagi. Dan kalau polanya Sayyidah Aisyah, kalau punya ilmu, tidak usah cari dunia. Kan mau ibadah. Kita bicara tentang amal ibadahnya, bukan proyeknya Sayyidah Aisyah. Jadi saya pun paling tidak suka, kalau ada orang tanya, berapa tarifnya Ustadz Adi? Saya tidak pernah minta apa-apa. Saya tidak pernah minta apa-apa. Awas hati-hati. Fadhakir innama anta mudhakir. Lasta alaihim bimusaitir. Wala tamnun tas takfir. Sama persis. Kalau punya kedudukan, punya jabatan, punya apapun, gimana caranya jadi ibadah? Nah keluar dari sini, coba prinsip menata harta itu seperti itu. Di rumah keluarga butuhnya berapa, setelah itu lihat paman, lihat bibi, lihat kerabat, lihat anak, lihat keponakan. Setelah itu lihat tetangga, lihat kerabat. Itulah yang Allah titipkan melalui kita. Itulah Sayyidah Aisyah. Hidupnya digunakan untuk mengabdi, mencukupkan hartanya, untuk menjemput ajalnya, dan setelah itu, Allah muliakan wafatnya, lahir di bulan syawal, wafatnya sama dengan bulan kemerdekaan negara Indonesia. Bulan Ramadan. Indonesia ini merdekanya bulan Ramadan. hari Jumat. Bersamaan dengan 17 Agustus 1945. Sayyidah Aisyah wafat tanggal 17 Ramadhan. Saya ulangi, wafat tanggal 17 Ramadhan. Dan usia wafatnya, 67 tahun saat wafat kembali kepada Allah SWT. Jadi kesimpulannya, satu, apa yang bisa kita dapati dan kita pelajari dari fikir Sayyidah Aisyah ini, satu, berusahalah untuk mencari calon pasangan atau calon besan dari lingkup keluarga yang baik. Dari lingkup keluarga yang baik. Ukuran kebaikan apa bu? Akhiratnya atau dunianya? Ingat ya, jadi kalaupun dunianya kelihatan baik, tapi akhiratnya kurang baik, jangan langsung disimpulkan. Diperbaiki dulu. Sebab nanti, maaf ya, maaf penyesalannya dalam. Betul dari keturunan yang kaya, anak pejabat, tapi ketika menikah, ternyata perilakunya itu begitu kasar. Menderitanya lama. Pelan-pelan. Ajari dulu, tanamkan dulu, supaya mendapatkan nilai kebaikan yang utama. Itu satu ya. Saya sekarang, Masya Allah, orang tua sekarang itu, senang Quran. Saya perhatikan, kalau dalam saya hadir di pernikahan, rata-rata itu, salah satu pendamping maharnya baca Quran. Saya dengar ada satu tempat itu, seorang anak seorang kiai, cantik, jadi rebutan bu. Itu begitu datang, tiga orang bersamaan, mau melamar ditanya, adik siapa namanya? Saya Torik Pak katanya. Coba baca surat At-Torik. Baca At-Torik. Bagus. Yang kedua, kamu siapa? Jawab lagi. Saya Ibrahim Pak. Baca surat Ibrahim katanya. Ibrahim. Pas hafal, bagus. Yang ketiga, dia lihat kan udah pucat tuh wajahnya tuh. Rupanya dia yang terpanjang tuh. Adik siapa namanya yang ketiga? Saya Imran Pak katanya. Kan 200 ayat. Cuman ternyata gak hilang akak, cuman panggilan sehari-hari kulhu pak. Gak itu gambaran saja bahwa sekarang trendnya udah cukup bagus. Jadi satu ya, lihat latar belakang calon pasangan ataupun dari calon keluarga yang akan bersanding. Besan atau yang lainnya. Dua, budayakan, budayakan. Latih sampai jadi kebiasaan, itu budaya. Latih sampai jadi kebiasaan. Budayakan, sudah? Sifat-sifat takwa dalam kehidupan berkeluarga. Budayakan sifat-sifat takwa dalam kehidupan berkeluarga. Tadi, jaga sholat ya bu? Kalau ingin anaknya soleh, ibu dulu jadi soleha. Itu rumus cepat bu. Kalau ingin anak soleh, kalau orang tuanya berusaha soleh dan soleha, itu gak diminta pun akan cepat. Kisah cepat saja, cepat. Satu menit. Ada seorang keluarga, satu keluarga, maaf. Suami, istri agak berbeda. Orientasi pekerjaan sampai selalu sering ada masalah. Datang. Kemudian secara singkatnya, saya cuma menyampaikan apa yang Nabi pernah sampaikan. Suami memperbaiki, istri memperbaiki. Jadi begitu sudah baik, yang paling hebat terjadi, rezeki suaminya semakin bertambah, proyeknya sukses, rumah Qur'annya bertambah, istrinya jadi pentaksin Qur'an, anaknya jadi para penghafal Qur'an. Padahal sekolahnya ada yang didesain, ada yang keluar negeri, itu rata-rata setelah itu jadi penghafal Qur'an. Dia jadi penghafal Qur'an. Sampai sekarang. Jadi kalau orang tua jadi baik, itu otomatis anak pasti baik. Terus udah rumus. Tiga, maaf tadi sisi yang peningkatan takwa itu, satu, ibadah kepada Allah. khususnya sholat. Sudah? Sholat. Kemudian yang kedua, sodakoh. Dua amalan ya. Sholat, yang kedua apa? Sodakoh. Ini rumus sodakoh bu, rumus sodakoh. Kalau ada harta, dengan harta. Kalau tidak ada harta, dengan sikap. Minimal kata-kata yang baik, atau senyuman. Dalilnya, Al-Baqarah ayat 263. Yang pakai harta ayat 261, yang pakai kata-kata dan senyuman, plus di dalamnya, ayat 263. Saya langsung ke ayat 263. Qawlum ma'rufun, wa ma'firotun, khairun min sodakoti, yatsba'u ha'adha. Kata-kata yang baik, senyum yang baik, itu dipandang sodakoh yang baik oleh Allah, tinggi nilainya dibandingkan, memberi, tapi menyakiti. Ibu punya uang, ngasih. Tapi kata-katanya begitu menyakitkan, itu kalah dibanding dengan orang berkata-kata baik, walaupun tanpa uang. Keluar dari sini, ada yang nyapu di jalan, Ibu kasih 10 juta misalnya. Ini Pak, Rizky hari ini, terima kasih Ibu, Ibu baik sekali, ya Allah mudah-mudahan Rizkynya mengalir. Gak usah, jangan terlalu heboh. Itu kan kewajiban saya, Bapak kan miskin. Nah, misalnya, nah itu, kalah. Itu gak ada nilainya. Nah, kalau memang belum ada harta, harta itu jangan selalu diartikan uang. Pakaian, makanan berbagi, awas hati-hati. Bisa dengan sikap yang baik. Pernah dengar hadis ini? Basmatuka fi waji'ahika sodakah. Senyummu yang membahagiakan saudaramu itu sodakah. Ingatnya, senyum yang membahagiakan, bukan senyum yang membuat orang panik. Dari sini keluar senyum, ya, orang panik tuh. Nah, tiga, amalan terakhirnya. Amalan terakhirnya, para banyak menuntut ilmu sesuai dengan kebutuhan dan pilihan hidupnya. Terbanyak menuntut ilmu sesuai dengan kebutuhan dan pilihan hidup. Ibu ingin jadi ibu rumah tangga? Kalau ngaji, jangan macam-macam materinya. Cari fikir rumah tangga. Sebagai ibu, mesti ngapain? Ibu memilih menjadi dokter, keluarkan ayat-ayat tentang kedokteran, hadis-hadis kedokteran dan kesehatan. Ibu pilih berdagang, berjualan, keluarkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang berjualan. Itu saja. Jangan yang terlalu tinggi-tinggi. Sampai hatam, sampai mengerti. Maka di situ kita bisa merasakan kenikmatannya. Jelas sampai sini? Baik. Saya ingin pastikan apa yang saya sampaikan baik. Mudah-mudahan yang di luar juga, Allah berikan kenyamanan dan ketenangan. Ya di luar saya lihat ada gerimis. Mudah-mudahan semua titik bagiannya mendapatkan ridul si Allah SWT. Coba ikuti saya. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. 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 Tabbat yada'a bi lahabin watab. Ma aghna anhu maluhu wa maa kasab. Sayasla nahan za talahab. Wa muratuhu hammalat al-hatab. Wa mba'atuhu hammalat al-hatab. Baik. Itu doa salah satunya saat turun hujan dan meminta hujan diperkecil atau dialihkan. Dakallah subhanahu wa ta'ala. Baik. Apa yang tadi telah kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa praktekan. Sepulang dari sini saya meminta semua kita mengevaluasi diri. Bersikap yang baik. Jaga ketenangan. Jaga kedamaian. Khususnya di masa-masa saat ini. Mudah-mudahan Allah rida'i kita saat sini. Kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita. Dan semoga pertemuan ini dirida'i oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Oh baik. Terima kasih. Surat al-ikhlas sanadnya. Bolehkah sholat terus membaca al-ikhlas? Boleh. Rokat pertama al-ikhlas. Rokat kedua al-ikhlas. Boleh. Sanadnya dari mana? Ada seorang sahabat. Imam. Ngimamin. Sahabat lain jadi makmum. Bacanya al-ikhlas terus. Maka diadukan oleh makmum-makmum tadi kepada Nabi. Ya Rasulullah. Sipulan kalau ngimamin. Al-ikhlas terus. Al-ikhlas terus. Itu kan. Saya bosan dengarnya. Maka dipanggil orang itu. Diklarifikasi oleh Nabi. Kenapa kamu baca al-ikhlas terus? Kata orang tadi. Ya Rasulullah. Di al-ikhlas itu ada sifat-sifat Allah. Sedangkan saya mencintai Allah. Karena itulah saya senang surat al-ikhlas. Maka turunlah jawaban dari Allah. Disampaikan lewat Nabi. Karena dia mencintaiku lewat sifatku. Maka sampaikan kepadanya. Aku pun mencintainya. Maka sejak saat itu. Dia konsisten dengan bacaan surat al-ikhlas. Tapi info dia pun hafal al-baqarah. Hafal al-imran. Bukan berarti yang hafal. Cuma al-ikhlas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna innaka anta s-sami'un alim. Wa tuba'adina innaka anta tawabur rahim. Rabbana la tadalana fi maqamina hadha dhamban illa ghafartah. Ya Allah. Jika ada pendosa menghadiri kajian ini. Jangan biarkan dia pulang. Kecuali engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Walahamban illa farrajtah. Jika ada yang datang ke kajian ini. Membawa kegelisahan di hatinya. Jangan biarkan ia pulang. Kecuali engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Walahasiran illa yasartah. Ya Allah. Kau mahatau. Di antara jamaah. Mungkin ada yang datang membawa kesulitan dalam hidupnya. Maka dengan keikhlasan amalan belajarnya. Jangan biarkan ia pulang. Kecuali kalau engkau telah tuntaskan dan hilangkan seluruh kesulitan hidupnya. Walahmaridhan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang datang membawa penyakit. Mohon sembuhkan. Ya Rahimur Rahimin. Allahumma'alimna ma yanfa'una. Ya Allah. Mohon ajarkan kepada kami pengetahuan yang membawa manfaat dalam kehidupan kami. Warazukna ya Allah ni'matan iqtidabis sayyidati Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Dan berikan kami kesempatan selama sisa hidup kami ini. Syahibunda kami radiyallahu ta'ala anha. Ya Allah jika masih panjang terbentang sisa kehidupan kami. Mohon berikan bimbingan dan kekuatan kepada kami. Untuk menjadikan sisa hidup kami lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Waj'al baqiyyata hayatina hayatan tayyibah. Wa akhirah wafatina khusnul khatimah. Dan mohon ya Allah. Bilapun dan kapanpun kami wafat dan dimanapun. Jadikan wafat kami khusnul khatimah. Allahumma wafat bila dana Andunisia. Waj'alumma ra'aha udala. Ya Allah mohon jaga negeri kami Indonesia. Satukan kami dalam kebaikan. Jauhkan kami dari perpecahan. Dan berikan hidayah. Taufikmu kepada para pemimpin kami agar bersikap adil dalam kebijakan mereka. Dan sadarkan bahwa mereka akan dihisap di hari kiamat kelah. Wa'fad ulama'ana ya Allahumma.